Assalamualaikum welcome to my channel Halo Besti jumpa lagi di channel Kak Ella kali ini saya mau bikin buko sagu yang minuman lagi viral itu ya guys kalian pengen tahu cara aku bikinnya bahan-bahan apa aja tonton videoku sampai selesai pertama saya akan bikin kelapa kawenya dulu ya guys pertama masukkan dua sendok makan gula pasir satu bungkus susu kental manis disini saya juga tambahkan satu saset santan pakai santannya merk apa aja sesuai selera masukkan dua bungkus jeli nutrijel ini rasa kelapa kawen bahan-bahan sudah masuk semua boleh diaduk supaya tepung jelinya itu tercampur rata saya juga tambahkan 800 ml air diaduk kembali supaya bahan-bahannya itu tercampur dengan baik dan tidak ada yang menggerindil kalau sudah sekarang saya akan nyalakan api diaduk sampai mendidih karena bikin jeli ini sudah mendidih lalu saya akan matikan api tetap saja saya aduk-aduk supaya uap panasnya itu sedikit berkurang karena uap panas sudah sedikit berkurang lalu saya masukkan ke cetakan karena jeli kelapa ini sudah dingin lalu saya akan masukkan dulu ke kulkas berikutnya saya akan masak sagu mutiara disini ada 100 gram ini yang berwarna merah itu sudah saya ambil jadi saya gunakan yang putih cara masak sagu mutiara ini sudah pernah aku share dengan metode 10 30 10 menit karena ini air sudah mendidih saya masukkan sagu mutiara dan saya juga tambahkan setengah sendok teh pasta pandan supaya warnanya itu hijau ini sagu mutiara sudah jadi dengan saya menggunakan metode 10 30 10 menit hasilnya cantik dan hemat gas selanjutnya saya akan bikin kuah bukonya disini ada susu evaporasi 1 kaleng 5 sendok makan gula pasir setengah sendok teh pasta pandan 3 saset susu kental manis pertama masukkan gula pasir masukkan juga susu kental manis kalau disini kalian pingin manis susunya boleh ditambahin lagi ya guys tingkat kemanisan itu disesuaikan dengan selera dan saya juga tambahkan 200 ml air panas supaya gula pasirnya itu cepat larut jangan lupa diaduk seperti ini kalau gulanya sudah tercampur rata dan sudah larut saya masukkan 1 kaleng susu evaporasi penambahan susu evaporasi ini supaya kuah bukonya ini nanti terasa creamy gitu guys tambahkan juga 500 ml air mineral saya juga tambahkan setengah sendok teh pasta pandan atau sesuai selera tingkat warna kehijauannya karena penambahan pasta pandan ini supaya warna kuahnya itu seger gak terlalu pucat kuah bukonya sudah tercampur rata lalu saya akan simpan dulu di kulkas supaya nanti lebih seger kalau dimakan jeli kelapa sudah jadi lalu akan saya kerok seperti ini disini saya menggunakan kerokan khusus kelapa ya guys jadi nanti hasilnya itu cantik seperti kelapa asli kerok kelapanya sudah selesai ini efek kamera aku ya guys keputihan semoga tahun depan sudah bisa ganti HP yang baru biar hasil masakannya itu terlihat cantik dan ini segemutiaranya pun kelihatan hitam aslinya itu hijau warnanya itu cakep banget dan sekarang akan saya plating disini saya menggunakan cup yang 200 ml ini saya tata dulu kelapa kawenya atau jeli kelapa berikutnya saya juga masukkan sagu mutiara menggunakan centong sayur atau sesuai selera dan saya juga tambahkan nata de coco satu sendok ini airnya tidak saya gunakan ya guys air nata de coco nya saya skip saya disini cuma menggunakan jeli nata de coco nya saja ini sudah masuk semua lalu saya siram dengan kuah buko nya bikin buko sagu ini cocok banget saat musim panas seperti di daerahku ini guys ini kuahnya sudah masuk semua lalu saya atasnya kasih keju supaya rasanya rasanya itu nanti benar-benar creamy ini hasil buko sagu yang aku bikin versi kaela sudah jadi kurang lebih hasilnya seperti ini dan jangan lupa ditutup dan dikasih stiker biar hasilnya itu cantik dan ini buko sagu nya yang sudah aku kasih tutup dan kasih stiker kurang lebih seperti ini dan terimakasih yang sudah nonton video ku sampai selesai jangan lupa di subscribe comment and share biar aku tambah semangat bikin videonya bye bye